Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa bersama saya Sabtaningratu video ini merupakan video yang pertama dari Sabtaningratu dan akan membahas tentang hari dan pasaran beserta nilai-nilainya menurut perhitungan Jawa jadi bagi teman-teman yang belum tahu jumlah kotonnya nanti kita bisa belajar bersama untuk mengetahui jumlah koton kita berapa nanti akan saya sertakan tabel berikut ini nah ini tabelnya jadi disini ada tabel hari dan pasaran hari dan pasaran ini mempunyai nilai sendiri-sendiri untuk hari yang pertama hari Senin mempunyai nilai 4 Selasa mempunyai nilai 3 Rabu mempunyai nilai 7 Kamis mempunyai nilai 8 Jumat mempunyai nilai 6 Sabtu mempunyai nilai 9 Minggu mempunyai nilai 5 dan untuk pasarannya Wage mempunyai nilai 4 Kliwon mempunyai nilai 8 Legi mempunyai nilai 5 Pahing mempunyai nilai 9 dan pon mempunyai nilai 7 nah bagaimana cara menghitungnya mudah saja jadi teman-teman misalnya petonnya hari Rabu Kliwon Rabu nilainya 7 Kliwon 8 jadi 7 ditambah 8 jumlahnya 15 jadi peton teman-teman yang Rabu Kliwon itu berjumlah 15 saya beri contoh satu lagi seandainya woton teman-teman Sabtu Pahing Sabtu nilainya 9 Pahing nilainya 9 jadi kalau di jumlah 18 ini jumlah yang paling besar ya woton yang jumlahnya besar yaitu Sabtu Pahing 9 ditambah 9 jadi 18 nah seperti itu teman-teman cara menghitungnya jadi teman-teman kalau belum bisa belum tahu jumlah wotonnya berapa teman-teman harus melihat tabel dulu kalau tidak melihat tabel tidak mengerti ya teman-teman kecuali sudah hafal dengan nilai-nilai dari hari dan pasaran bisa menjumlah sendiri tapi kalau belum hafal bisa melihat tabel ya tinggal menjumlah saja hari dan pasaran ya oke teman-teman itu bagi yang belum tahu jumlah wotonnya tapi bagi yang belum tahu wotonnya teman-teman bisa saya bantu untuk mencarikan wotonnya apa dengan cara tulis di kolom komentar tanggal bulan tahun dan jam waktu teman-teman dilahirkan jadi jam itu ini mengaruhi ya karena kalau orang Jawa jam 6 itu sudah jangan jam 6 jam 5 itu sudah ikut besoknya jadi umpama teman-teman layarnya hari Jumat jam 6 malam sudah dihitung hari Sabtu begitulah perhitungan orang Jawa ya berdasarkan perimbun Jawa itu perhitungannya seperti itu kalau sudah lewat dari jam 5 sore sudah ikut besoknya jadi nanti kalau teman-teman ingin mengetahui wotonnya apa bisa tulis di kolom komentar seperti yang saya sebutkan tadi ya tulis tanggal bulan tahun dan jam kelahiran nah teman-teman saya kira cukup penjelasan saya kali ini tentang perhitungan woton ya jadi perhitungan woton jumlah wotonnya itu berapa itu harus melihat tabel ya saya sendiri kalau tidak melihat tabel tidak hafal ya teman-teman jadi itu harus melihat tabel untuk mengetahui jumlah woton nah teman-teman video saya kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman bantu saya subscribe like dan share aktifkan tombol lonceng terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati